Pemirsa Jumat Pagi, Pemerintah Kota Jambi memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54. Pada peringatan ini, turut dilakukan deklarasi dan komitmen kelurahan menjalankan program Stop Buang Air Besar Sembarangan. Pemerintah Kota Jambi Jumat Pagi memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54 yang dipusatkan di Puskes Mas Bas 10 dengan tema Aku Cinta Sehat dengan subtema Ayo Hidup Sehat Mulai Dari Kita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliaty mengatakan memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54, masyarakat diajak untuk berperilaku sehat sehingga dapat menurunkan kejadian penyakit yang berbasis lingkungan. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 dirangkai dengan sejumlah kegiatan, yakni deklarasi dan komitmen kelurahan yang menjalankan program Stop Buang Air Besar Sembarangan. Selain itu, turut diresmikan dua Puskes Mas Rawat Inap, yakni Puskes Mas Bal 10 dan Puskes Mas Talang Bakung. Ini adalah sebagai momentum untuk meningkatkan kembali semangat, kesadaran, serta kepedulian dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui berbagai upaya preventif-promotif, serta kemandirian dari semua lapisan masyarakat, sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Atas nama pemerintah Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengucapkan selamat atas terselenggaranya Hari Kesehatan Nasional ke-54 di Kota Jambi. Melalui peringatan HKN ini, Fasa mengajak masyarakat Kota Jambi untuk selalu mengedepankan perilaku hidup sehat dan memperkenalkan perilaku hidup sehat kepada anak-anak sejak dini. Peran promotif dan preventif didahulukan adalah dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini bukan hanya makan sehat, tidur cukup, tetapi bagaimana perilaku hidup sehat kita. Perilaku hidup sehat itu diajarkan dari mulai usia dini, bukan dari dewasa, mulai dari remaja. Misalnya, oh anakku sudah cukup akil balik, sudah harus dihajarkan cara mandi yang benar, cara ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana mengenalkan cara hidup sehat ini kepada anak-anak usia dini.